Otak kalian itu dimana? Emang kalian pikir tespek itu garis 2 itu karena hamil? Gilaaa! Orang kayak gitu. Ya Allah, nak. Kok kamu jadi gini? Padahal dulu aku dan anakku hidup bahagia. Halo, kuliah di UK, Mimi. Kuliah yang bener ya, nak. Kalo butuh apa-apa, kabarin aja, Mimi. Tapi, semua berubah semenjak anakku kuliah di UK. Guys, aku open endorse ya. Aku gak mau ketergantungan sama mimi ku yang so bener itu. Tolong support ya guys. Aku Badel, pacarnya Laloy. Semenjak di UK dan punya pacar, anakku mulai berubah. Ya ampun, Badel. Jangan tunggu selalu berdegup kencang setiap kali melihat kamu menari, Badel. I love you love, Badel. Laloy! Mimi, Mimi kok tau aku disini? Jangan ngeremehin, Mimi. Mimi tau segala halnya di dunia ini. Mulai dari gosip dan hal-hal gak penting. Muset. Lelambetura pasti minder sama Mimi. Jadi kamu, cowok mau kondo yang bikin anak saya gak bener? Eh, jangan langsung ngomong ya. Papi aku tuh punya saham di Wipel Coffee. Badel sayang, kamu pergi dulu ya. Ini urusan aku sama Mimi. Ayo pulang ke rumah dan stop semua drama ini. Laloy gak akan mau pulang sampai Mimi berubah. Eh, maksud? Mimi gak sadar apa? Kalo Mimi itu egois. Waktu ada masalah sama Pipi, Mimi suruh Laloy jelek-jelekin Pipi di sosmed. Laloy, tunggu. Lalu juga Mimi sering nyubit dan ngunciin aku di dalam kamar. Padahal aku gak salah apa-apa. Oke, Mimi minta maaf. Mimi bukan ibu yang sempur, nak. Tapi bukan berarti kamu bisa jelek-jelekin Mimi dan hidup sama cuaca kondo itu, nak. Kamu pulang ya. Kita mulai semuanya lagi dari awal. Makasih ya, Del. Udah bantuin gue bikin Mimi sadar. Sama-sama, Loy. Seru juga, sedih pacar sewaan lo. Wah, ini settingan. Liat aja Laloy. Pulang ke rumah. Mimi kasih pelajaran. Empat SKS.